Kali ini kita beralih ke Moro Jambi nih. Selama perayaan tahun 2027 kemarin, tim gabungan tak tanggung-tanggung nih loh. Ada sebanyak 400 personil yang diturunkan untuk mengamankan kampik masih. Ini dia pantauan. Sabtu 31 Desember 2022 malam, BJ Bupati dan Kapolres Moro Jambi beserta sejumlah unsur terkait lainnya melakukan pemantauan di posko pengamanan malam pergantian tahun baru 2023 di kawasan Sitra Raya Siti Jaluko. Dalam kesempatan ini, BJ Bupati Bahyuni Diliansa menginginkan suasana pergantian tahun ini aman dan kondusif serta aman dari bencana sesuai arahan dari Panglima TNI, Kapolri dan BNPB. Untuk itu, pada malam pergantian tahun seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi dikerakan untuk melakukan pengamanan. Bukan saya datang ke sini, tapi memang seluruh projek berbeda semangat kita berada di sini untuk menanggalkan langsung arahan dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNPB berkait situasi kanjimas dan bencana yang ada di seluruh wilayah Limitul Indonesia. Khusus untuk di Kabupaten Moro Jambi dan diberi sampaikan Pak Kapolres sampai saat ini kondisi penusif. Kita mendoa pengerjaan tahun 2002-2003 juga dalam pengerjaan yang amat kacitannya, amat... Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyen Prihat Maja juga menyampaikan bahwa tim gabungan yang dapat diterjunkan sebanyak 400 personel yang disebar di seluruh kecamatan hal ini guna menjamin keamanan masyarakat saat melakukan perayaan tahun baru 2023. Sementara untuk posko berada di tiga titik seperti Sitra Raya City yang melakukan pengamanan meliputi kawasan Jaluko, Sekernan, dan Sungai Gelap. Kemudian posko di Sungai Bahar yang melakukan pengamanan di empat wilayah. Terakhir, posko pengamanan di kawasan Candi Muaro Jambi. Untuk kondisi pasca perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2022-2023 masih kontusif dan terkendali serta berjalan dengan lancar dan aman. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!